Wuhh, dia gue lupa gabang bantal Ini pake I need you More than anyone, darling Hai Bo, welcome back with me, MC Untuk kalian yang pertama kali ini, kali ini Nice to meet you So sorry Bo, aku pake daster kecintaan aku Hari ini aku lagi mager banget dan aku juga kurang enak badan So ya, jadi vlog hari ini Kita ngobrol santai aja Sesuai dengan thumbnail, aku bakal share seller Tas unyu-unyu ya Tas gemoy, plus bagian outfit Yang kapan lalu kalian sempat tanyakan Jadi hari ini kita skip dulu Bahas skincare, kalian yang ada di channel aku Gak perlu khawatir, semua produknya itu Murah-murah, mulai dari produk lokal Branded dan juga import Dan harganya itu mulai dari 25 ribu aja FYI aja, untuk semua Produk tasnya, itu new product Dan untuk baju yang aku gunakan, semuanya Thrifting, tapi tenang walaupun thrifting Itu masih oke punya, dan banyak juga yang Branded, bahkan ada yang like new Dan semua baju yang aku gunakan nanti Kalian juga bisa langsung beli Tapi kalian belinya cuma bisa satu Karena sellernya itu ngejual satu model Itu satu produk Untuk detail bajunya Aku bakal kasih nanti Ulasannya sedikit di tulisan ya Untuk detail selangkap-lengkapnya Kalian bisa langsung cek di sellernya Karena video kali ini bakal mengulas detail produk Mengenai tas yang gemoy-gemoy Tapi kalau misalnya di luar sana Banyak yang tertarik Aku buat cobain Baju-baju thrifting itu lagi Kalian bisa langsung komen di bawah, oke? Oh iya, kabar baiknya aku bakal kasih Diskon voucher untuk kalian Untuk outfit baju aja Voucher diskonnya 10 ribu Untuk pembelian 3 item Dan berlaku kelipatan selanjutnya Kode yang bakal aku kasih ke kalian Itu hanya berlaku sampai 20 Juni aja So, gercep Caranya gampang Kalian langsung cek adminnya Kalian kasih kode nggif Kalian screenshot di video ini Otomatis pihak seller langsung potong harga Sebelum kalian tanya Belinya gimana? Bahannya apa? Jadi semuanya bakal aku ulas disini ya gue Jadi jangan tanya lagi ya Tapi kalau misalnya kalian langsung mau beli aja Kalian bisa liat langsung linknya Aku sertakan semuanya di description box Oke, jadi langsung aja Sekarang kita kupas Apakah bagus dan sesuai dengan ekspetasi aku? Marki Malik But, bos, seperti biasa Sebelum lanjut Boleh dong kalian ke tempat subscribe ya Bini kalinya Dan juga like ya Udah Thank you Biar gak durasi Jadi aku langsung aja Kenakan satu persatu produk Aku show detail setiap produknya Oke, produk yang pertama Tadaa Ini tas Andin Mini Croco Langsung ke spesifikasinya Untuk tas ini Aku dapet harga Rp 25.900 No brand Warnanya itu putih Dan bahannya itu croco made Lumayan tebal dan lumayan kaku Untuk ukurannya 13 x 8 x 10 cm Tas ini bisa jadi dua model Jadi sling bag dan juga waist bag Ada strapnya Bisa di adjust Kemudian di tas ini Juga ada aksesoris Berwarna gold Dan aksesorisnya itu ringan Nah jadi kayak gitu ya bu Ini produknya Itu sebenernya bagus Lucu Dengan harga Cuman Rp 25.900 ya tadi Ini udah oke sih Cuman aku Kurang suka sama Talinya ini Karena dia terlalu tipis Dan juga Aku kurang suka sama Bagian dalamnya Tuh ini tuh gak harap Ibu Dan Seharusnya dia bakal Datar kayak begini Jadi baru keren Tapi it's oke Overall aku suka Karena ya Ini harganya murah banget Oke produk yang kedua Tada Produk yang kedua Jadi sekalian aku belanja Di toko yang sama Dan ini Tas untuk anak-anak Siapa tau Disini ada yang ngebutuhin Kode tasnya itu Tas anak-anak 3183 Untuk tas ini Harganya Rp 32.000 No brand Warnanya hitam Dan bahannya PU sintetis Untuk ukurannya 21 x 5 x 11 cm Sama tas ini Juga bisa jadi Dua model Sling bag Dan juga waist bag Strapnya bisa di-acad Untuk bagian depannya Ini bahannya bagus Dan juga tebal Nah kayak yang tadi kalian udah liat Ini tuh sebenernya Lucu dan bagus Cuman aku kurang suka Sama bagian talinya ini Talinya itu tipis banget Dan ini tuh bisa retas gitu Kalau model kain yang kayak gini Ini tuh bisa retas Gitu Tapi untuk dalamnya Terus kualitas Tasnya ini Aku suka lucu Tapi menurut aku ini Cuma bisa dipakai Sama anak yang playgroup Atau enggak TK yang badannya kecil SD mungkin bisa Kalau badannya kecil Tapi kalau misalnya Untuk adek hijaya Pokoknya yang udah gede badannya Menurut aku ini Gak bisa karena Terlalu mini banget Lanjut tas ketiga Tadaaa Kodenya itu Satu dua tiga Import fashion Untuk karga tas yang ini Itu Rp 50.000 No brand Dan warna yang aku punya ini Red Bahan PU plus kain Untuk ukurannya 20 x 7 x 18 cm Dan ini cuma bisa Di sling bag aja ya Kemudian strapnya tebal Dan bisa di adjust Bahannya bagus banget Dan aku suka Serius ya boh Ini tuh Bagus banget Dan bahannya juga bagus Mama kayak aku Dan anak lem aja pun Bisa juga lo Pakai ini Serius Ini tuh retro gak sih Kesannya Keren loh I like ya Oke next Produk yang keempat Tadaaa Ini produk yang keempat Untuk kodenya ini Solder bag Andin Bentar Ya Andin 3204 Langsung aja spesifikasinya Untuk tes ini Aku dapet harga Rp 52.000 No brand Dan warna yang aku punya Warna merah Bahan PU Untuk ukurannya 15 x 7 x 13 cm Modelnya bisa jadi Sling bag Dan juga hand bag Untuk pembukaan tasnya Ini tinggal di pencet Seperti ini Dan strapnya juga Bisa di adjust Bahannya oke punya Tebal, halus Dan gak terlalu kaku Segemes ini dong boh Kalian misalnya kayak aku Suka gonta ganti tas Dengan style yang Berbeda-beda ya kan You must have this product Karena ini lucu banget Terus bawahnya dia tuh Ada besi-besi gini Jadi gak gak pepek gitu loh Si tas ini Apaan pepek Cuma ini gak bisa Masuk handphone ya Sama kayak ini Ini juga gak bisa Masuk handphone Jadi dua-dua ini Bener-bener untuk Gaya-gaya hand aja deh Asal jangan Kebanyakan gaya ya bu Dan untuk produk yang ini Sellernya sama Sama yang tas Anak-anak tadi Jadi kalian bisa Hemat hongkos kiri Last product Ini adalah produk yang lagi Trendy banget Tas unyu Gemoy Unyu Unyu Hah Itu trend Karena dia tuh Empuk Unyu Unyu banget Untuk kode tas yang ini Mini Goddess Bag Aku dapet harga Rp129.000 Untuk brandnya Aku dapet dari Mr. Quilting Warna yang aku punya Yang limited edition Goddess Golden Bahannya ini Nilon Atau gak PVC Aku kurang paham Yang pasti bahannya itu Kayak glossy Dan juga empuk Dan dalamnya itu Kain kayak gini Untuk ukurannya 16,5 x 20 x 8 cm Jadi modelnya Cuman bisa pake handbag Kalian juga bisa pake Rantai apapun Karena di kedua sisi tas ini Itu disediakan Buat pengair Strapnya Iya Jadi aku belitas ini Harap-harap cemas Karena aku udah gak sabaran Buat pake Aku juga gak sabar Gua kasih tau ke kalian Itu bagus banget Gua serius Aku suka Dalemnya pun oke Kayak tadi yang udah Aku contohin Ini tuh sebenernya Handbag ya Kayak gini datangnya Kalau misalnya kalian Suka yang pake sling bag Atau yang pake rantai Di Taruh di punggung Kalian itu Disediakan Ini Besi Aku bisa akalin sendiri Kayak cara aku ini Ini cukup Cucu banget Unyum Btw ini tuh Bisa kali ya Kalau misalnya Capek di perjalanan gitu Mobil lupa Gak bawa bantal Ini bisa pake buat bantal Karena sempok itu Serius Kalian juga Wajib banget Punya ini Ini Lucu banget Bagus Oke dong Ini adalah last product Semuanya udah aku last Sama aku kasih selipin juga Ada detail untuk Baju-bajunya Kalian bisa langsung cek Di sellernya Jangan lupa juga Baca deskripsinya ya Setiap tas Banyak banget Pilihan modelnya Warnanya Kalian bisa pilih-pilih sendiri Atau mungkin Mau samaan kayak aku Dan bajunya juga Banyak banget pilihannya Murah-murah Kalian bisa langsung cek Di sellernya Jangan lupa untuk bajunya Kalian sertakan Voucher gift dari aku Yaitu MG gift Supaya dapet potongan Oke bodon Jadi aku harus istirahat Karena memang aku kurang fit Jadi makanya aku harus cepat-cepat juga Sekian video aku I hope you enjoy Kurang lebihnya penjelasan Aku mohon maaf Dan ya Jika kalian suka sama video-video aku Jangan lupa kalian Atau komen Like Subscribe Dan share Sebaik-baiknya Sampai video channel Ada yang memberikan Dan supaya aku lebih semangat lagi Upload video setiap minggu-nya Have a nice day my boo See ya I've been sending flowers Flowers to me You gave me flowers to me